Zikir itu ada dua, ada zikir yang namanya mutlak, ada yang namanya muqayyan. Zikir mutlak ini tidak terikat jumlah, tidak terikat waktu, tidak terikat redaksi. Jadi bebas, seperti istighfar, kapanpun, dimanapun, berapapun, semakin banyak semakin bagus. Solawat itu zikir mutlak, ya Allahumma salli ala Muhammad, kapanpun, dimanapun, berapapun. Subhanallah wihamdi, ini juga mutlak, mau pagi, siang, sore, malam, mau berapapun lebih banyak lebih bagus. Ini namanya zikir mutlak, ada zikir muqayyan, zikir yang ada batasannya, dibatasi jumlah, jangan lebih dari tiga-tiga. Ya, dibatasi tempat, yaitu setiap selesai sholat. Ya, kemudian, apa, dibatasi waktu, ada zikir pagi petang. Ya kan? Nah ini, nah zikir sudah sholat fardu, itu termasuk jenis yang kedua, muqayyan, terikat. Sehingga tasbihnya ya cukup, subhanallah, 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 sampai tiga puluh tiga. Ah, saya mau seratus, jangan. Ya, hanya dibatasi tiga puluh tiga. Kan semakin banyak semakin bagus, tidak. Yang bagus itu yang mencocoki sunnah nabi. Gitu ya. Kalau subhanallahnya saya ganti jadi subhanallah, bihamdi, gimana? Jangan, karena itu muqayyan. Tasbihnya redaksi subhanallah saja. Nanti bihamdinya ada waktunya. Yaitu alhamdulillah, 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 33. Allah, 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 33. Jadi, itu namanya zikir muqayyan. Ya, memang ada batasannya seperti itu.